bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students nice to see you again today in our english lesson senang sekali usad bisa bertemu kalian kembali dalam pembelajaran bahasa inggris kita nah pada kesempatan kali ini usad akan mengulangi kembali beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari di chapter 1 dan chapter 2 but before we start our class let's open it by saying basmalah bismillahirrahmanirrahim oke anak-anakku sekalian kita akan mengulang beberapa materi baru kita mulai dengan materi yang pertama ya oke materi kita yang pertama adalah tentang greeting atau salam sapa salam sapa terbagi menjadi good morning, good afternoon, good evening, assalamualaikum, hello atau hi lalu how do you do dan nice to meet you nah semua ungkapan ini jika digunakan dalam atau untuk menyapa maka dijawab dengan ungkapan yang sama contoh jika kalian disapa dengan kata good morning maka jawab saja dengan ungkapan yang sama yaitu good morning begitu juga ungkapan lain seperti hello, how do you do dan nice to meet you namun untuk ungkapan seperti assalamualaikum atau how are you today maka jawabannya berbeda ya untuk assalamualaikum tentu saja jawabannya adalah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sedangkan untuk ungkapan how are you today kita menjawabnya dengan ungkapan I'm fine, thanks I'm fine, thanks nah itu tadi ungkapan salam sapa yang kita gunakan jika kita bertemu dengan orang lain nah untuk materi yang kedua adalah ungkapan tentang salam perpisahan atau yang kita kenal dengan leave taking ungkapan salam perpisahan adalah ungkapan yang berkebalikan dari salam sapa karena digunakan ketika kita berpisah dengan orang yang kita ajak bicara ungkapan salam perpisahan contohnya adalah bye bye, bye, goodbye, atau kata see you atau boleh juga ditambahin dengan kata again menjadi see you again nah itu tadi adalah beberapa ungkapan salam perpisahan yang biasa kita pakai lalu jika mau tidur kenapa ungkapannya good night ya ya karena kata good night juga termasuk salam perpisahan namun digunakan pada saat ingin tidur atau berpisah pada malam hari ya anak-anakku sekalian itu adalah contoh salam perpisahan ya mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya oke materi kita berikutnya adalah tentang introduction atau perkenalan sebenarnya ada banyak sekali ya ungkapan untuk memperkenalkan diri namun kali ini kita hanya akan membahas bagaimana cara menanyakan nama lengkap dan nama panggilan untuk menanyakan nama lengkap kita bisa menggunakan kata what is your name? what is your name? lalu kita bisa menjawabnya dengan pilihan my name is I am atau my complete name is lalu diikuti dengan nama lengkap contoh what is your name? my name is Ali Akbar atau I am Ali Akbar ungkapan yang ketiga misal my complete name is Ali Akbar nah bagaimana jika kita ditanya dengan ungkapan what is your nickname? tentu saja orang yang bertanya ingin tahu kita dipanggil apa biasanya cara menjawabnya bisa dengan menggunakan awalan I am I am atau call me call me jadi jika dalam percakapan menjadi what is your nickname? I am Ali I am Ali atau call me Ali nah untuk materi yang terakhir kita akan mengulang materi tentang aktivitas atau kegiatan yang ada di rumah dalam bahasa Inggris adalah activity at home nah aktivitas di rumah ini kita bagi menjadi tiga waktu ya in the morning atau pagi hari kita memiliki aktivitas seperti pray subuh pray subuh yang artinya solat subuh kemudian ada breakfast breakfast atau sarapan pagi kemudian kita punya take a bath take a bath atau mandi kemudian ada pray duha pray duha atau solat duha dan yang terakhir adalah study study atau belajar lalu kegiatan apa saja ya yang bisa kita lakukan di siang hari atau in the afternoon yang pertama kita punya pray zuhur pray zuhur kemudian ada have lunch have lunch atau makan siang kemudian ada nap nap atau tidur siang dan yang terakhir adalah pray asar pray asar atau solat asar lalu kegiatan di malam hari atau in the evening kita punya pray maghrib pray maghrib atau solat maghrib lalu ada pray isya pray isya atau solat isya kemudian ada have dinner have dinner makan malam dan yang terakhir the last one is go to sleep go to sleep yang artinya tidur tentu saja masing-masing dari kita memiliki aktivitas yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan aktivitas yang ustaz tuliskan di pembelajaran kali ini coba cari tahu aktivitas kalian dalam bahasa inggris mungkin saja bisa berbeda dan jauh lebih banyak ya oke anak-anakku sekalian that's all for today's meeting kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini thank you so much for your attention terima kasih atas perhatiannya keep study at home to prepare your examination terus berlatih untuk persiapan ulangan see you again on our next meeting let's close our class by saying hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih